Ini siapa saja poin yang disampaikan kementerian BUMN dan juga PT KCIC. Ya Robert, dalam acara sosialisasi kereta cepat Indonesia-Cina yang baru saja selesai digelar di kota Bandung, Jawa Barat, tadi kementerian BUMN, atau dalam hal ini Menteri BUMN Rini Sumarno tadi mengungkapkan beberapa poin yang merupakan manfaat dari dibangunnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya, diantaranya maksud kami yaitu penciptaan lapangan kerja. Dalam periode konstruksi kereta cepat akan memakai tenaga kerja sebanyak 39.000 orang selama 3 tahun. Selain itu ini juga merupakan ketetapan dari Presiden yang mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus menyerap tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan-bahan lokal. Selain itu ini juga harus menjadi pengembangan untuk kota baru wali ini untuk menciptakan sentra ekonomi baru untuk mendorong pengembangan kawasan hunian baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional koridor Jakarta-Bandung dan juga untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mempercepat waktu tempuh menghilangkan ongkos ekonomi seperti pemborosan bahan bakar karena macet. Memang menurut Menteri BUMN Rini Sumarno bahwa yang paling penting dari pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah untuk mengkonektivitaskan antar kota dalam hal ini khususnya Jakarta-Bandung dan agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi masal dan selain itu juga jika pembangunan proyek kereta cepat ini berlangsung maka daerah-daerah yang terlintasi akan terbangun ekonominya seperti ini dari Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar ini jalur atau panjang rel yang dibangun adalah sepanjang 142,3 km tidak menggunakan rel yang sudah ada namun menggunakan rel yang baru dan ini akan dibangun melewati 4 jalur tersebut dan kenapa tempat-tempat ini yang dipilih tentunya karena dianggap kawasan ini berpotensi atau sudah siap untuk menjadi jalur pembangunan proyek kereta cepat untuk Karawang ini karena merupakan kawasan industri kemudian untuk Walini dipilih karena dianggap Walini ini berpotensi di masa yang akan datang akan menjadi tempat wisata baru bagi masyarakat dan untuk kawasan Tegaluar ini juga dianggap siap untuk menjadi stasiun atau mesin maksud kami untuk depo atau tempat peristirahatan bagi kereta cepat dan tadi juga ada sempat pertanyaan bagaimana jika warga yang tinggal di kota Bandung untuk menuju ke Tegaluar untuk menaiki kereta cepat bagaimana ini akan menambah jarak dan juga membuang uang lebih banyak lagi dan kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan untuk membangun Light Rail Transit atau LRT di kawasan Bandung Raya Ya ini saya dengar berbagai kendala yang dihadapi sebelumnya dan juga ada sosialisasi dan informasi kepada masyarakat akan gunanya dari proyek ini apakah mereka optimis bahwa proyek ini akan selesai tahun 2019? Ya Robert untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung diperkirakan atau diyakini oleh Kementerian BUMN dan juga PT KCIJ akan selesai pada akhir 2018 namun akan diberoperasi secara komersial pada tahun 2019 meskipun masih banyak sekali hal yang perlu dilakukan dan masih banyak sekali kontroversi yang ada di tengah-tengah masyarakat namun Kementerian BUMN dan juga PT KCIJ tetap yakin bahwa kereta cepat Jakarta Bandung akan bisa beroperasi pada 2019 dan berikut adalah ketipan wawancara kami dengan Menteri BUMN Rine Sumarno Yang targetnya untuk detail engineering itu akan terselesaikan dalam waktu 4 bulan Yang pertama 5 km ini kami harapkan semua juga terselesaikan Insya Allah minggu depan ya berapa hari ini selesai semua sehingga pembangunan sudah mulai bisa dilakukan secara detail Sekarang yang kami lakukan Untuk sementara demikian Robert informasi yang bisa kami sampaikan dari Bandung Jawa Barat kembali ke Anda di studio Baik terima kasih Triya Nisha atas informasi Anda langsung dari Bandung Jawa Barat